What's up school fans, welcome back to Time Out Lalu juga dengan apa yang gue ingat Jadi kalau memang gak terlalu detail Maafkan, tapi gue tetap akan mencoba Memberikan beberapa poin yang menurut gue Lumayan penting di pertanyaan hari ini And of course untuk para member gue Jangan lupa travel for basketball Hari ini sudah keluar untuk liputan dari game kelima Gue akan seru episode kali ini Dimana gue ngasih liat kalian Bagaimana caranya untuk minta tahan tangan Kepada pemain NBA Dan juga seberapa tegangnya nih Kalau gak dapet atau dapet tahan tangannya Serta juga lihat Seberapa silence-nya tadi di lapangan Setelah Phoenix Suns kalah Jadi hopefully you guys enjoy that episode Bagi kalian yang belum join jadi member channel ini Pastikan kalian jadi member nih Jangan sampai ketinggalan konten-konten eksklusif dari gue Sekarang ini ada NBA Final Setelah bulan depan ada NBA Summer Diktar September Baru gue mikir tuh ada apa Gue gak tau setelah bulan September nanti ya Bisa kasih konten eksklusif apa Tapi yang pasti I'm having fun though sekarang ini Dengan memberikan konten-konten dari NBA Final So shout out to all the members Shout out juga untuk member-member yang baru saja sign up juga Thank you so much for the amazing support Of course shout out kepada Kevin Kevin hari ini memberikan sawirnya 500 ribu Luar biasa banget sih Tadi pas lagi gue live chat ya Gue langsung tadi live chat dari lapangan Gue berikutnya mungkin ntar kalau ada game 7 Karena kalau di Milwaukee tuh internetnya agak lambat ya di lapangan Jadi kalau nanti ada game ke 7 Gue akan bawa webcam gue lah Biar kita bisa live chat sebelum game ke 7 Tapi gue harapnya si game ke 6nya selesai lah ya Biar bisa cepet pulang Gila cape juga men Tiap hari terbang Besok ini gue akan terbang ke Chicago Jam 3 sore Nginip sehari Masa besok paginya harus take the bus to Milwaukee Gila men This past week Naik pesawatnya banyak banget sih Dan juga bayar hotelnya mahal ya Besok di Milwaukee Walaupun hotelnya tuh 6 juta satu malam Yikes Demi memberikan konten eksklusif untuk kalian semua Kita gak apa-apa Kita rela Tentang aja Tapi pas sekarang kita akan masuk ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Muhammad Fikri Al-Fatah Nonton time out Rasa ASMR Ciselin di dapur Ya kemarin banyak banget Dia bilang ada penampaknya Ciselin kemarin itu di dapur Karena memang Sekarang ini apartemennya Ciselin Yang di Seattle itu studio Jadi Ya akan liatnya Lu lagi Lu lagi Lu lagi Ada satu ruangan doang Soalnya ya Mungkin tapi next time Gue akan coba juga Di rooftopnya tuh Ada tempat kerja juga Maybe next time bisa disana juga Karena itu juga internetnya kencang sih So Shout out untuk Muhammad Fikri Al-Fatah Thank you so much For the comment Dan kemarin luar biasa banget Gue seneng banget sih Kemarin Time outnya rame banget ternyata Pau tuh gue sebenernya juga Gak rencana bikin time out Tapi karena memang Berita basket lagi banyak Jadi mau gak mau main Bikin time out Dan ternyata 10 ribu men Men Thank you so much Semuanya yang sudah support Time out setiap harinya Komen juga banyak Likes juga banyak I really appreciate everyone Oke itu guys Langsung aja kita membahas tentang Game hari ini Dimana membuat Kibak satu kemenangan lagi Untuk bisa menjadi Juara NBA Hari ini mereka menang Dengan score 123 119 Menjadi tim pertama Away Yang berhasil menang Di seri sekali ini Jujur ya Gue jujur sama kalian nih Tadi setelah quarter 1 Mereka menang 16 poin Gue kayak udah bilang Wah kayak udah pasti menang Phoenix Sun sih Energinya tuh gak ada Dia tuh tadi gue liat Si Milwaukee Bucks itu Bener-bener Kayak gak ada Sense of urgency Mereka tuh juga Kayak body language-nya Kurang bagus tadi Di quarter pertama Quarter pertama Seperti gue bilang Sembedan 16 poin Tapi kalau gak salah Ada Phoenix Sun Terus 11 straight Tembakannya Masuk semua J.K.Rabder-nya Hampai ngedang Tadi ya Tapi pasti setelah Quarter 1 Mereka quarter 1 Cuma 43% Tembakannya Field goal-nya Sedangkan Lawannya Itu Phoenix Sun 73,7% Tapi setelah Dari quarter 1 Jadi quarter 2 3-4 Itu Milwaukee 62,1% Tembakannya Sedangkan Phoenix Sun Itu hanya 50% Dan Mereka hanya 5 turnover juga Dalam 3 quarter Dan Phoenix Sun Jadi tim pertama Kalau gak salah Yang kalah Di NBA Finals Setelah Mereka berhasil Nembak 55% Dari field goal-nya Dan juga 68% Dari 3 poin Gila 3 poin-nya gila juga 13 dari 19 Oke Tadi di bawah pertama Itu adalah Si Jeff Tick masuk Langsung Ngeamburadul Jeff Tick masuk Cuma 3 menit Kalau gak salah Wah Kayaknya dari game ke-6 Si Giorgio Holiday ini Harus mainnya 48 menit Jangan Atau mungkin 1 menit Si Jeff Tick main Karena itu Hancur banget Gak bisa Subtitut Menurut gue Tadi di quarter kedua Ioannis itu Sempet capek Saya tau gue Dimana dia Agak lama Tadi istirahatnya Dia pun setelah pertandingan Keram guys Keram Greek Freak keram Tadi Jadi dia Kayak telat 15 Atau 20 menit Saya tau gue Pas lagi press conference Lalu juga dia Pas lagi press conference Bisa keliatan gitu Kalau dia protect Ketarik juga ya So 2 hari Break ini Akan sangat bermanfaat Sekali untuk Greek Freak Walaupun hari ini Berita besarnya adalah Tanasis Tidak bermain Masuk ke health protocol Gue sampe kaget men Semua berita Media Ngepost dia Gue kayak It's Tanasis guys Dia gak even main Gitu loh Jadi Hopefully Tapi Tanasis Gonna feel better Very soon though Hari ini digantikan Perannya sama dia Kita Dialah yang menjadi Cheerleadernya Hari ini Yang teriak-teriak Dan juga tepuk tangan Joget-joget juga But Ya Di quarter kedua Drew Holiday Of course Luar biasa sekali Drew Boleh disebut Jadi apa ya Sang Drew Selamat Kemana itu Ada orang yang Ngepost Apa tulis itu Di comment section juga Jadi thank you so much Untuk orang tersebut Dan yang pasti Drew ini Hari ini Luar biasa Apalagi di quarter kedua Gue gak bisa nemu lagi Berapa point tadi Di quarter kedua ya Setau gue tuh Tadi si Drew itu 15 point Di quarter kedua Dan 5 Asis Gini nih Kalau gak ada catatan Susahnya begini Tapi yang pasti tadi Di quarter kedua pun Gue mau bilang adalah Oke Ada disini nih Harusnya ntar ya Di quarter kedua Box outscore Si Phoenix Suns 19 point Itu kenapa Akhirnya at halftime Mereka bisa unggul 3 point Dan sekarang Ini websitenya Ilang Oke Maaf ya guys ya Ini namanya juga Lagi freestyle Kita Oke Where's Drew Holiday Stat in the second quarter Gue penasaran banget Gue kalau udah kayak gini Penasaran banget sih Pastinya Pengen kasih tau kalian Soal statsnya Oke Yes 43 points Untuk Milwaukee Bucks Di quarter kedua Dan Drew Holiday itu 14 point Dan juga 5 asis Selain Drew Tapi di quarter kedua Pat Connaughton Pat Connaughton Masuk canggih banget Langsung 2x 3 point Dari seinget gue Pat Connaughton This whole game Solid banget Pat Connaughton Kalau Hallady 14 14 point And Bobby Portis Bobby Portis juga Wah gila Men dia sih Muscle banget ya Semua Di trash talk Tadi sama dia Sampai si D-Booker nya Juga di trash talk Tadi ada yang N1 Dia ngepost Wah Showing his muscle Bobby Portis Menurut gue juga solid banget 19 menit Dia hari ini Dan mencetak 9 point Of course Kita sebagai fans NBA Dan gue mau bilang juga sih Kalau game ini Menurut gue This is the best game So far In the series Kemarin game keempat The best Ini menurut gue Lebih the best lagi Karena ini tegangnya juga Sampai Akhir Of course Kita semua akan ngomongin tentang Defense dari Drew Hallday Terakhir Dimana dia Bisa ngambil bolanya Diambil saja Distrip dari Devin Booker Di 20 detik terakhir Dan dia lempar Eliupnya Kepada Yannis Dan diselesaikan oleh Yannis Dengan sebuah Dung Yang luar biasa sekali Ada nih fotonya Ceweknya itu Di belakang Sampai nutup Mukanya itu Fencesas Dia gak mau liat Si Yannis ngedung Dan Yannis langsung marah Dan langsung teriak Ngeliatin si Chris Paul juga Eh men I'm sorry Chris Paul Men itu jorok banget Si volume menurut gue sih Harusnya itu kena flagrant Itu bahaya banget Menurut gue Tadi si Yannis bisa cedera sih Di volume seperti itu Tapi untungnya Yannis tidak apa-apa Sama sekali Dan ya itu Jadi pembedanya Dan Dua game Dua game Ada dua iconic defensive play Kita tau di game sebelumnya Ada Si Yannis yang ngeblok Eitan Dan sekarang ada Jewel Holiday Men Jadi kita tau lah Defense wins championship So One more win Untuk si Milwaukee I think it's so So possible banget Mereka bisa Menang di Deer District Nantinya Ya Jewel Holiday Seseringan 27 poin 13 asis Dan gue suka banget Bagaimana coach But Dari Si Drew jagain CP3 Dia pindah Sudah jagain Devin Booker Dan gue Devin Booker Kesulitan Walaupun memang hari ini Devin Booker 40 poin Tapi Itu 40 poin Itu banyak banget Yang di dribble Cari celah Denembak Itu susah banget Yang 3 poin terakhirnya pun Itu juga Miring-miring Masuk Itu juga luar biasa Tapi yang pasti Kalo si Kalo si Bucks ada dua Defensive play Iconic Kalo si Fingsan Sayangnya ada dua Dan offernya Yang juga Iconic Kemarin Chris Paul Kali ini Si Devin Booker Devin Booker Gue bingung Dia last playnya Itu dia mau kemana Gua ga ngerti itu Traffic yang jaga dia Dua orang Lalu si Drew akhirnya Help defense juga Dia pinter banget Si Drew Aware Si Devin Booker Ada dimana Dan mau kemana Dan Drew pun juga bilang He was at the right place At the right time Pinter banget Itu memang Drew sih Defensive instinctnya Luar biasa Menurut gua Dan ya Devin Booker Gue bingung sih Dia kemana itu sih Harusnya dia lebih Oper bolanya Dia beberapa kali menurut gua Careless Turnover In ill-advised shots Juga Dan yang terakhir Terlalu memaksakan Untuk dirinya dia Mencetak poin Padahal Chris Paul Menurut gua di quarter keempat Lagi on fire Chris Paul ngales 4 dari 4 11 poin I would rather give the ball Ke Chris Paul sih Dulu To make a play Kayak Booker jangan One on one gitu Maksud gua Jadi Itu kok gua jadi pelatihnya Tapi menurut gua Emang Booker Sebelumnya Emang 3 poin Masuk sih Tapi Ya man Basketball It's a team It's a team sports Kalau bisa dioper-oper Boleh dulu Untuk bikin bingung Defensi I think lebih baik Sih Ya Karena kita akan ngomongin Tentang top scorer Yanis 32 poin Cash Money Middleton 29 poin Tadi di quarter keempat Gua ngeliat Pas Yanis Jumpshot Dua atau tiga kali Masuk gua kayak udah bilang Man this is over Man One Yanis Tadi untungnya Satu kaki gak masuk Tadi dia ada Ten turn around By the way lah Satu kaki itu Gua kira akan masuk Tapi ternyata gak Tapi kalo dah Yanis Nembak jumpshot Masuk I think Ya It's a bad sign For your team And Cash Money Middleton Akhirnya bisa bawa Game-nya dia Dari Milwaukee Ke Phoenix Dan di quarter keempat Gila man Big shots After big shots After big shots Gila Gua salut banget Si Chris Middleton Tadi Di depannya Lebron Lebron dateng Malah si Petri kalah Jadi ngejings Lebron datengnya Tapi yang pasti Gokil banget Menurut gua tadi Si Chris Middleton Credit Kepada Coach Bud Juga I think Coach Bud Bisa memotivasi Anak-anaknya Ketinggalin 16 poin Ini kongkala Comeback ketiga Terbesar Di NBA Finals Yanis pun bilang Setelah pertandingan Biasanya tim-tim Gak udah ketinggalin 16 poin Double digit Udah males main Udah gak mau lawan lagi Tapi tim ini Memang agak berbeda Untuk timnya Milwaukee Bucks Dan dia memang Menunjukkan mentalnya Hari ini Mentalnya bagus sih Mentalnya bagus Tapi Ya Mereka main 8 pemain 8 menit sih Jadi 8 pemain lah Masih dihitung lah Rotasinya Very short rotation Tapi Tadi si PJ Tucker Juga Foul trouble ya 5 foul Tadi Ya Main sebenernya Cuma 4 pemain itu aja Untuk Milwaukee Bucks Pat Connaughton Drew Holiday Chris Milton Juga Yanis Aten Tukumpo Untuk Phoenix Suns Wah gila men Mereka mungkin Harusnya udah bisa jadi juara Ini NBA hari ini ya Tapi mereka kemarin Kalah Di game keempat I think they Sleep in the game And now This game Mereka sleep Menurut gue Dan beberapa kali Mereka gak bisa Secure the rebound I don't know why Apalagi Yanis Miss Itu harusnya mereka Udah siap sih Untuk bisa rebound Tapi ternyata Beberapa kali Malah pemain yang Bucks Yang bisa menyelamatkan Tadi ada orang yang 100 dollar Gila Itu 100 dollar Mas Yanis lagi Free throw Itu gak kak banget sih Asli Ada-ada aja Orang Fans-fansnya Phoenix Suns Tapi kalau Fansnya Bucks itu Lebih seru sih Minum beer itu Gue suka banget sih Nontonin orang minum beer Abisin beer itu Menurut gue Sangat entertaining Dan fansnya Bucks Lebih berani Berekspresi Pada fansnya Phoenix Suns Kalau menurut gue Fansnya Phoenix Suns Gayanya banyak Tapi gak berekspresi Menurut gue Gak berani Teriak-teriak Dimana Kalem-kalem semua Kayak tadi Gue di luar lapangan Sebelum game aja Semua tuh kalem banget Quiet banget Gak kayak fansnya Milwaukee Bucks Yang selalu rame Kayaknya sebelum pertandingan Pun juga udah Udah lumayan rusuh Juga di luar Dan juga di dalam Pas masuk Abis scan tiket Jadi ya Kira-kira itu sih Yang gue pengen bahas Hari ini bersama kalian Menurut gue Yanis sih Kalau udah Si Milwaukee Bucks menang Atau jadi juara Mungkin gue rasa Si Yanis yang akan jadi MPP Most likely Walaupun memang Di dua game terakhir ini Closure-nya Bukan Yanis ya Closure-nya kemarin adalah Si Chris Milton Dan hari ini ada Drew Holiday Tadi Drew Holiday Juga ada satu yang Dia nge-steal Devin Booker juga Nge-steal sama dia Lalu dia 3 poin Itu That was a huge play Juga sih Gila Jadi Drew Kalau gue ada player of the day Untuk timer hari ini Gue akan kasihnya Ke Drew Holiday Impactnya dia Menurut gue Defensively Luar biasa Dan hari ini Akhirnya I think boleh dibilang Breakout game ya Breakout game Untuk Drew Holiday Hari ini Di finals Akhirnya kita udah ngomongin dia Di game satu Kayak wah Drew cupu banget Game kedua Dia kayak Eh ya Oke lah ya Bisa game ketiga-empat Dia mainnya bagus Dan sekarang di game kelima Bener-bener Menunjukin Kalau kontraknya itu Worth it banget Men Kontraknya dia Udah Udah worth it Satu game ini Kalau nanti mereka bisa juara Jadi What a game From the Milwaukee Bucks Dia menang Tiga kali Beruntun ya Apakah bisa Empat kali beruntun Nanti kita tunggu aja Dua hari lagi So Ya itu aja sih Untuk timer Gue pengen denger pendapat kalian Juga tentang game kali ini Menurut kalian Bagaimana Gue yakin Baik banget Fansnya Phoenix Sun Yang kecewa hari ini Dengan timnya mereka Please tulis di comment section Di bawah Tentang komentar kalian Tentang game hari ini Menurut kalian siapa Jadi pembeda Kenapa Phoenix bisa kalah Itu kalian boleh tulis Semuanya di bawah What else I'm gonna say ya Oke Gue lagi mencari waktu sih Untuk bisa bikin Top 10 free agent Top 10 ideal players Lalu juga mungkin 5 pemain di NBA Drive Yang bisa mengejutkan Tapi gue belum tau nih Kapan bisa ada waktunya Karena gue selalu From airport to airport Sekarang ini So yeah man Ini pun juga gue Freestyle aja Untuk bikin timeout Hopefully you guys Still enjoy Today's episode Thank you so much For watching Thank you so much For supporting timeout Everyday Besok gue belum tau nih Besoknya gue nyampe di hotel Chicago Agak malem Kita liat lagi ya Seperti biasa Kita liat dulu Kita pantau Ada berita basket Atau enggak nih Besok ini Kalau ada kita bikin timeout Tapi kalau enggak Mungkin gue Pikirkan konten yang lain Sih besok pengen ya Gue pengen bikin Kayak biografi gitu Biografi gitu Kayak banyak banget Yang nonton orang Indonesia Jadi I don't know man Gonna try something new Biar ada variasi sedikit lah Kontennya But once again guys Jangan lupa untuk kasih like Jangan lupa untuk kasih komen Thank you guys for watching And I will see you guys again Very soon Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax